Tim Nas Indonesia U19 harus mengakui keunggulan Meksiko 2-0 tanpa balas pada minggu malam Nah dibalik kekalahan tersebut ada kejadian yang bikin geram penonton Kejadian itu adalah ketika pemain Meksiko terekam kamera memancing keributan dengan pemain Indonesia Insiden ini terjadi di menit-menit akhir pertandingan babak kedua Saat itu pemain Meksiko sudah terjebak dalam jebakan offside Namun ia justru terus membawa bola dan menandang keras ke arah kiper muda Indonesia Caya Supriyadi Caya Supriyadi lantas mendorong pemain Meksiko tersebut Tak lama beberapa pemain Indonesia ikut mengerubungi pemain muda Meksiko tersebut Insiden itu pun hampir menjadi besar Beruntung wasit yang memimpin pertandingan mampu melerai keributan yang terjadi Pemain Meksiko yang kurang ajar pun mendapatkan hadiah kartu kuning Setelahnya ia justru tetap ngeyel dan tak merasa bersalah sedikit pun Hal itulah yang membuat beberapa pemain Indonesia geram Menarikan pembahasan dari kami tim Nasional Menarikan pembahasan dari kami tim Nasional Masih banyak banget yang cantika akan ulas tentunya dari sudut pandang lainnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Timnas TV.